Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu yang radikal, menteri agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus di nasiratul mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah, jadikanlah kementerian agama ini, Pak Menteri, tolong catat betul ini, mumpung saya perintah anda hari ini. Pertama, jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Sekali lagi, jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jangan ada kepentingan jangka pendek, mengabaikan kepentingan jangka panjang. Saya baru menemukan tiga general selama ini menjadi menteri agama. Menteri Alam Sah yang melakukan perombakan. Bukan Alam Sah, tidak pernah ada kementerian agama di lapangan banteng. Kedua, general yang sangat sufi, Tarmiji Tahir, tidak ada hubungan dengan Ali Tahir. Nah, sekarang saya kepingin menteri agama yang general, tetapi juga sufi. Menata hati itu penting. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, Pertama, jaga niat beribadah kepada Allah di kementerian ini. Ikhlas beramal itu kata kunci. Ikhlas itu rela hati. Rela hati ada empat. Ma'allah minallah lila ilallah. Bersama Allah dari Allah untuk Allah kembali kepada Allah. Itu ikhlas. Maka, jadikan kementerian agama ini ikhlas beramal. Kedua, kompak. Ketiga, kerja keras. Tahu tugas pokok dan fungsi. Yang kemudian amanah. Tidak ada hubungan dengan Partai Amanat Nasional. Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tidak pernah ada namrud berjumpa dengan Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, maka Musa tidak akan bertemu dengan Fir'aun. Jika tidak ada radikalisme, maka Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, Abu Zahal. Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme dalam konteks politik yang menghancurkan peradaban. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban, itu kita setuju. Tapi kalau menggunakan radikalisme untuk menghantam negara, kita boleh melawan. Karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardu'aid. Hubul waton minan iman. Nah, oleh karena itu belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, apa itu religion, dan apa itu faith. Agama, Pasal 29 itu adalah organisasi. Mengatur, bukan isi dalam faith. Faith itu iman, tidak boleh diganggu. Faith adalah anda bicara soal fungsi agama, anggaran, tugas agama dan pendidikan, itu faith, itu religion. Kerukunan internat umat agama, itu adalah religion. Hubungan antara umat agama, itu adalah religion. Hubungan antara umat agama dengan pemerintah adalah religion. Tetapi begitu bicara soal, solat, jakat, dan lain sebagainya, itu adalah faith. Anda tidak boleh masuk di wilayah itu. Mumpung alitahir bicara apa adanya, Pak Jenderal. Nah, oleh karena itu menurut saya, saudara harus banyak belajar tentang apa itu religion, dan apa itu faith. Saya belajar sejarah peradaban, saudara. Tanpa agama, tidak pernah ada kata atas berkat rahmat Allah, ya maha kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur dan pembukaan undang-undang asas 1945. Bung Karno melahirkan kemerdekaan ini dengan kata atas nama bangsa. Artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan itu di situ. Nah, oleh karena itu belajarlah bijak di dalam berjalan ke Perabuhan Nusantara ini. Saudara, Handa Al-Mentri Agama menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya, kemudian Anda kehilangan para pemain, maka Anda berjalan sendirian. Hati-hati. Bisa ditinggalkan umat.